Ketika itu disindir oleh Nona Bing Apakah Cuyun belum puas untuk melihatnya Cuyun pun langsung membalikan badannya dan meminta maaf Ia kira Nona Bing akan menaruh jimat penunjuk lokasi di tempat lain Ya, nih di saat Nona Bing mandi Di respon oleh Nona Bing, ia tidak pernah terbayangkan Bahwa Cuyun akan langsung datang menemuinya Setelah keluar dari alam roh kematian Karena sudah selesai ganti baju, Nona Bing pun mengatakan Karena melihat Cuyun datang dengan semangat Sepertinya pasti ada hal yang baik yang ingin Cuyun sampaikan Cuyun pun memperlihatkan gentong besarnya Dan ini adalah pendapatan besarnya Dari kunjungannya ke alam roh kematian Terlihat keluarlah formasi yang banyak di sana Nona Bing terpukau Ini sungguh formasi rahasia yang mendalam Cuyun menyuruh Nona Bing untuk melakukan penelitian Dikarenakan ia telah bertempur selama sembilan hari Daripada itu ia pun akan beristirahat dulu Setelah Cuyun cukup tidur sebentar Ia pun menanyakan kepada Nona Bing Bagaimana perkembangan penelitian Nona Bing justru menanyakan bagaimana menurut Cuyun tentangnya Kata Cuyun tentu saja Nona Bing baik pengertian lembut dan penuh perhatian Tapi Cuyun menegaskan bahwa ia sudah punya liuk siang Namun Nona Bing tetap menggoda Cuyun Dikarenakan tidak ada siapa-siapa di sini Seharusnya Cuyun berkata jujur Cuyun merasa ada yang aneh Dikarenakan Nona Bing seharusnya tidak akan pernah seberani ini Akan tetapi ternyata Cuyun juga kehilangan kendali atas anggota tubuhnya Dengan membisikkan Nona Bing mengatakan bahwa Cuyun sudah cukup lama bertarung Dan pasti itu lelah Daripada itu biarkan Nona Bing yang akan memandikan Cuyun Ia pun langsung menarik Cuyun ke kolam Yang ternyata itu hanyalah mimpi dari Cuyun saja Ia pun tahu selama lebih dari seribu tahun Ia selalu sendirian dan tidak pernah memiliki wanita Dan ia pun belum pernah mengalami mimpi basah yang seperti ini Ketika ditanya oleh Nona Bing Cuyun beralasan ia hanya sedikit lelah Cuyun menduga mungkinkah altar Raun ini Telah menelan terlalu banyak kekuatan jiwanya Yang menyebabkan ia menjadi lemah dan mengalami mimpi basah Ia pun bertanya-tanya apakah selain tengkorak dari alam roh kematian Ia juga bisa menelan kekuatan jiwa makhluk hidup lainnya Namun ketika itu tiba-tiba saja kepala Nona Bing menjadi pusing Ia pun mengatakan bahwa hanya dalam beberapa saat Separuh dari kekuatan jiwanya telah terkuras Mendengar hal itu Cuyun mengatakan pantas saja Dikatakan oleh Nona Bing bahwa Cuyun telah melihat misteri dari Alta Raun Kata Cuyun kelihatannya Alta Raun ini Selain tengkorak dari alam roh kematian Cuyun juga bisa menelan kekuatan jiwa makhluk hidup lainnya Kata Nona Bing bukankah itu berarti selain di alam roh kematian Tulang jiwa juga bisa dikondensasikan di tempat ini Cuyun mengetahui bahwa di Tian Ye memiliki tulang jiwa tujuh warna Dengan produksi di alam roh kematian Bahkan jika telah dikondensasikan selama 10.000 tahun Itu juga tidak akan cukup untuk membuatnya Nona Bing pun bertanya lalu bagaimana caranya di Tian Ye mendapatkan tulang tujuh warna Direspon oleh Cuyun menurut Nona Bing mengapa departemen militer mengumpulkan jiwa iblis Nona Bing pun mengerti jika jiwa-jiwa prajurit iblis yang mati juga dapat diserap oleh Alta Raun Bisa dipadatkan menjadi tulang jiwa Semua itu baru masuk akal Hal itu dibenarkan oleh Cuyun Selanjutnya kita akan mencoba menyerap 300 roh kematian Dan mencari tahu apakah kita bisa membuat tulang jiwa Kata Nona Bing jika itu benar-benar mungkin Maka tulang jiwa tujuh warna Bukanlah hanya mimpi belaka untuk didapatkan Cuyun pun memberikan Alta Raun yang dalam gentong kepada Nona Bing Nona Bing pun akan mencari tahu secepatnya Apa yang dilakukan militer dengan jiwa-jiwa iblis itu Dan mencari tahu informasi tentang Alta Raun Cuyun pun percaya Nona Bing bisa menanganinya Setelah hal itu Cuyun pun pergi ke tempat kaisar semut Namun ketika sampai disana ia pun akan diserang oleh dua raja semut Guman muncul disana untuk menolong Cuyun Cuyun pun memuji keterampilan kemampuan tebasan pembelah langit milik Guman yang telah berkembang Satu tebasan saja sudah dapat menghancurkan raja semut dirana Martial Emperor Kata Guman ini masih belum sebanding dengan lubang hitam milik bos Cuyun Akan tetapi ada terlalu banyak semut iblis disini dan juga memperlambat mereka Kata Cuyun jangan buru-buru hari ini ia datang untuk membantu Guman membuat tulang jiwa Guman heran bukankah itu hanya muncul di alam roh kematian Apakah bisa juga dibuat disini Cuyun mengatakan asalkan ada ini sudah cukup ini adalah formasi besar pemusnah langit Cuyun pun langsung mengaktifkannya Benar saja berhasil formasi besar pemusnah langit hitam Sangat meningkatkan efektivitas formasi dalam menyerap dan mengumpulkan kekuatan roh kematian Ketika itu muncul raja semut lainnya Cuyun menyerahkan mereka kepada Guman Guman dengan mudah mengalahkan raja semut yang rohnya masuk ke dalam formasi round Ketika Cuyun untuk setiap 300 jiwa di ranah ying yang dapat memadatkan tulang jiwa kelas 3 Jiwa-jiwa dari ranah nirvana memiliki kemungkinan untuk membentuk tulang jiwa kelas 4 hingga kelas 6 Jiwa ranah martial emperor dapat memadatkan tulang jiwa kelas 7 Ada pun tulang jiwa emas dan 7 warna Hanya dapat diperoleh melalui penyatuan Hingga akhirnya muncullah tulang jiwa di sana Cuyun pun menduga apakah ini tulang jiwa kelas 7 Cuyun pun langsung mengeluarkan kekuatannya di sana Lalu menyerap tulang jiwa kelas 7 Dan mengatakan ini waktu yang tepat untuk mencoba kekuatannya Ia pun langsung meninju raja semut dengan kekuatannya Setelahnya kata Cuyun ini bagus Hanya dengan satu tulang jiwa kelas 7 Telah meningkatkan kekuatannya sebesar 20% Dan menghabisi ranah martial emperor dengan satu pukulan Ketika itu Guman juga bertanya Kepan ia bisa memiliki tulang jiwa kelas 7 Kata Cuyun tunggu Sampai Guman membuka 7 pusaran besar Dan menyelesaikan pembangunan fondasi Tentu saja Cuyun akan memberikan tulang jiwa kelas 7 kepada Guman Untuk saat ini Guman cukup menggunakan Altal Anggur Giok Putih Untuk menyerap kekuatan jiwa terlebih dahulu Namun sayangnya menghabisi jutaan raja semut Ranah martial emperor Hanya menghasilkan satu tulang jiwa kelas 7 Dan itu terlalu lambat Dan saatnya untuk melakukan perjalanan ke bagian lain dari alam roh kematian Diperlihatkanlah tim dari Cuyun akan pergi lagi ke alam roh kematian Murid disana juga mendengar bahwa senior akan ikut juga Dengan begitu bukankah mereka akan bisa mendapatkan lebih banyak Cuyun menanyakan kepada dua nona Bagaimana dengan kegiatan pemandu kalian Dikatakan oleh nona ding Ada 7 tempat berbahaya di alam roh kematian Mereka telah menjelajah gunung tengkorak Sisanya adalah gua mayat hidup Jurang hantu Sarang vampir Pegunungan penyihir mayat Padang salju kematian Dan juga jurang naga tulang Kata Cuyun tempat-tempat ini akan dieksplor dalam waktu 6 bulan Kalau begitu pilihlah yang lebih dekat Dikatakan nona ding yang paling dekat adalah sarang vampir Hingga akhirnya mereka pun akan berangkat kesana Lalu kemudian portal menuju kesanapun dibuka oleh penjaga Cuyun mengatakan Jika Dityani mengetahui Bahwa ia telah memecahkan rahasia formasi Raon Dan juga menghabiskan sumber daya yang terkumpul di alam roh kematian selama ribuan tahun Ia berharap Dityani tidak akan marah Dikarenakan alam roh kematian ini adalah tempat yang luar biasa Oke guys itu adalah dari alur cerita dong hua Spirits Souls of Raid Part 143 nya di season 4 kali ini Topas lanjut yang seperti biasa menunggu episode barunya muncul Terima kasih buat kalian yang menonton seperti ini Dan selalu men-support channel admin Sehat-sehat buat kalian semua Dan jangan lupa di subscribe Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya Loncengnya juga dipencet oke Agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya See you next time And bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton